Pemirsa kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat pagi, Bang Roni. Saya ingin langsung menanyakan menurut Anda bagaimana persidangan kemarin? Karena Anda mengatakan itu malah menguak fakta, tidak memberatkan klien Anda. Bagaimana bisa seperti itu, Bang? Ya, selamat pagi, Mbak. Bahwa yang kita dapati di persidangan ini kan fakta-fakta ada yang berdasarkan berita acara pemeriksaan dan ada fakta-fakta baru ya. Terkait dengan keterangan Saudara Susi ini memang dari awal kita sudah ragukan keterangannya. Dari proses penyidikan kami sudah lihat bahwa ini keterangannya, keterangan yang menyudutkan klien kami ya. Keterangan yang tidak benar, itulah. Yang kami simpulkan, karena tidak hanya Susi, ada beberapa saksi yang kami melihat dalam berita acara pemeriksaan ini semuanya suaranya sama gitu. Apa, keterangannya sama. Jadi itu menjadi dasar kami untuk menggali keterangan dari saksi Susi, sehingga kita coba untuk cross-check dengan BAP saksi yang lainnya. Nah kemarin dalam proses persidangan, hakim bertanya mengenai peristiwa. Karena ini kan yang disampaikan mengenai kejadian yang di Magelang terus kan. Padahal di dakwan tidak ada. Apa dengan kejadian di Magelang, tetapi kan yang disampaikan. Kemudian akhirnya hakim menanyakan bagaimana peristiwa di Magelang, itu Saudara Susi tidak bisa menjelaskan secara utuh. Kemudian terkesannya itu adalah dia coba menutupi ya. Jadi kelihatan di sini bohong ya. Jadi ketika ditanya hal yang simpel, Susi tidak bisa menjawab. Tetapi ketika bicara konologis dipancing, ditanya dia mengenai peristiwa konologis, dia langsung bicara cepat gitu loh secara utuh. Ini yang menjadi keanehan buat Magelang Sakit. Tetapi yang disampaikan oleh Saudara Susi ini tidak utuh. Susi nyampaikan tidak utuh. Jadi itu hakim berulang-ulang menanyakan. Nah kemudian kami melihat hakim akhirnya meragukan dari keterangan Susi ini sehingga mencatat dalam berita acara persidangan. Apabila keterangan Susi ini dipastikan palsu, karena akan dicocokkan dengan keterangan saksi lainnya ya. Kalau seandainya keterangan saksi yang lainnya bertentangan dengan keterangan Susi dan hakim berkeyakinan bahwa keterangan Susi ini adalah palsu, maka hakim perintahkan untuk segera ditahan. Tidakkah dengan 242 KUHP kan, di dana penjara maksimal 7 tahun dalam 9 tahun. Tapi kan itu harus dibuktikan Bang, apakah memang tim kuasa hukum dari Eliezer sudah menyiapkan saksi untuk meng-counter Susi ini? Karena kalau dari saksi yang kemarin, itu tidak ada saksi yang benar-benar bisa mematahkan pendapat Susi begitu. Hanya ada saksi yang menguak fakta baru. Nah, bagaimana Bang? Kayaknya teman-teman waktu saksi Ajudan tidak lihat. Karena yang menarik itu adalah saksian dari Ajudan. Itu terkuatnya di situ. Karena 4 orang loh menyatakan hal yang dibantau oleh Susi, ternyata waktu saksi Ajudan berbeda sekali. Jadi sudah cukup terbantahkan dari saksi Ajudan itu ya Bang Roni ya? Iya, Ajudan itu kan ada 4 orang. Ada Romer, Daden, kemudian Prayogi, Farhan. Selain dari saksi Suksi, kalau menurut dari tim kuasa hukum Richard Eliezer sendiri, adakah catatan kejanggalan lain? Atau fakta-fakta yang masih belum terkuat mungkin Bang? Kalau kami melihat di persidangan kemarin kan Hakim sempat menanyakan anak yang terakhir ya. Si Pak Arka ya, itu ditanyakan oleh Majelis Hakim. Ini PC ini hamilnya kapan, lahirnya kapan. Itu Susi nggak bisa jawab. Tetapi kalau di kesaksiannya Ajudan, Ajudan sampaikan bahwa itu adalah anak adopsi. Jadi PC tidak pernah... Ya itu yang berbeda kan? Itu ada fakta-fakta baru yang kami melihat bahwa Hakim coba menggali ya keterangannya. Tapi kan di sini proses persidangan ini akan di... Apa namanya, dikonfrontir dengan saksi yang lain, akan dicek. Itu kan nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Oke. Bang Roni, tanggapan Anda dengan persidangan kali ini? Yang akan mempertemukan pertama kali keluarga dari korban, yaitu Yosua Utabarat dengan para terdakwa. Ya, kalau bicara soal agenda hari ini oleh Ferdi Sambut, bertemu dengan keluarga, ya saran saya coba sampaikan permohonan maaf saja lah. Perlu diingat bahwa di sini ada korban yang meninggal ya. Kita harus menunjukkan rasa empat di kita, rasa betul-betul. Bagaimana kalau terjadi sama keluarga kita? Nah, ini yang kami harapkan bahwa sisi kemanusiaan, bahwa kita harus bertanggung jawab secara moral gitu kan pada keluarga. Dan terkait dengan keluarga korban ini kan kami sebenarnya minggu lalu kan sudah melewati ini ya. Dan persidangan pemeriksaan keluarga korban, apa, keluarga korban, ya bagusnya itu adalah ketika Richard Ellison menyampaikan permohonan maaf, kemudian keluarga menerima dan menyampaikan, menerima permintaan maaf dari Richard Ellison. Ini baik karena sejak disampaikan permohonan maaf oleh Richard Ellison dan diterima, publik bisa melihat ya, Richard mengikuti persidangan ini makin lebih baik lagi ya. Ini menjadi kekuatan sehingga meringankan beban mental juga dari DPR Ellison. Baik, tapi mampukah kehadiran dari keluarga Yosua Huta Barat di persidangan untuk pemeriksaan saksi kali ini menguak juga akhirnya ada fakta-fakta yang bisa disampaikan atau mungkin pengakuan yang disampaikan dari Ferdi Sambo ataupun PC, kalau menurut Bang Rony? Ya, pastinya kan keluarga di sini kan menuntut keadilan ya. Keluarga pasti akan meminta supaya, apa namanya, Ferdi Sambo berkata jujur, terbuka. Itu kalau harapan keluarga, kalau kemarin saya lihat seperti itu ya, Mbak. Mereka tidak muluk-muluk juga ya, bahwa di sini ada anak mereka yang terkasih meninggal, kemudian mereka minta pertanggung jawabannya. Nah, masalahnya kan kita lihat bersama bahwa kasus ini kan dari awal coba ditutupi-tutupi. Kemudian dari persidangan pertama, kemudian coba menyedutkan perdakwa yang lain, terutama Richard Eliezer, kan semua publik sudah melihat. Nah, ini yang mungkin menjadi kekecewaan dari keluarga ya. Sehingga dalam proses ini pastinya kan keluarga akan meminta keadilan dan mereka akan mengawal proses persidangan ini. Nah, kalau seandainya dari, saya nggak mengerti ya strategi dari tim penasih, Fukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, saya tidak bisa komentari juga ya. Tetapi dalam hal ini kami juga mempunyai pembelaan juga ya terhadap Richard Eliezer ya. Terutama terkait dengan peristiwa pidananya. Bahwa kemarin yang menarik di saksi yang dihadirkan oleh Jasa Penuntut Umum itu saksi Romer, Daden, Pahan, dan Krayogi. Saya menanyakan, kalau kalian selama bertugas, pernah nggak menolak perintahnya Ferdi Sambo? Mereka bilang tidak pernah. Kalau di perintah, semuanya berkata selalu siap atau tidak. Siap. Nah, ini sebenarnya fakta-fakta baru yang kita temukan di ruang persidangan ya. Bahwa di dalam kelompok ini ya, di dalam pekerjaan mereka, mereka tuh tidak pernah membantah Ferdi Sambo, tidak berani. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana situasi Baradae ya, Richard Eliezer sendiri kan. Nah, kita kan kemarin kita kejar ke saksi Romer. Kalau kamu, apa namanya, di perintah, saksi Romer sampaikan, mau pakai baju seragam atau nggak pakai baju seragam, kita semua yang tidak bisa bantah, kita pasti harus siap. Gitu loh. Apalagi keperlu diingat bahwa serdakwa ini, klien saya ini adalah berasal dari kesatuan Brimob. Nah, kemarin makanya kita tanya kepada saksi Romer yang masih anggota Brimob ya. Kita tanya, gimana kebiasaan di Brimob? Bahwa mereka dididik sebagai seorang prajurit ya. Jadi, mereka harus seriap menerima perintah, tidak mungkin mereka menolak perintah. Nah, hal-hal seperti itu yang terungkap di pengadilan, di persidangan. Jadi, ini kita akan tunjuk dalam rangka pembelahan kami, yang kami lihat bahwa yang kita dapati proses persidangan kemarin, patuh dan taat. Itu bukan hanya Richard Eliezer, tetapi ajudan yang lain juga pun sampaikan seperti itu, bahwa mereka itu patuh dan taat. Tidak hanya ajudan, kami sempat menanyakan juga kepada saksi asisten rumah tangga, ke Damson, ke Kodir. Nah, itu mereka menyampaikan. Mereka juga dalam menerima perintah dari Almarhum Yusuf, sebab mereka tidak pernah dibantah, semua mengiakkan. Ini menggambarkan situasi di lingkungannya Ferdi Sambo. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik. Bang Roni, kita juga tersambung, ini ada mantan jaksa, Ferdinand T. Andilolo, yang juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Tapi saya mungkin sebelum ke Bang Ferdinand, saya akan selesaikan ke Bang Roni terlebih dahulu. Masih ada satu kejanggalan yang ini saya tanyakan begitu ya. Mungkin kalau memang perintahnya itu seperti yang Anda tanyakan kemarin kepada empat ajudan yang lain begitu ya, untuk menggunakan seragam atau misalnya perintah-perintah, itu adalah perintah-perintah yang biasa begitu. Tapi ini adalah perintah untuk membunuh atau mengakhiri nyawa orang. Dan Riki Rizal berani untuk menolaknya. Nah, ada tanggapan Anda mengenai hal ini bagaimana, Bang? Ya, perlu kita sampaikan, Mbak. Kalau ajudan yang ini yang kemarin disampaikan ini kan termasuk ajudan yang mengikuti dari 2019. Yang paling lama ada adennya. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa Riki Rizal ini sudah lama, sejak Kapolres, Brebes. Itu yang pertama, dugaan kami. Dia bisa menolak karena ada kerekatan emosional. Kedua, dugaan kami. Bahwa Riki Rizal ini sebenarnya sudah tahu perencanaan pembunuhan dari Magelang. Dia juga merupakan bagian dalam perencanaan pembunuhan. Nah, ini kecurigaan kami kan. Karena tidak lazimlah bahwa situasinya ketika dia menerima perintah ada yang salah, kenapa dia tidak menyampaikan kepada Riki Rizal ini supaya ini ada yang aneh, ini ada yang... Tapi dalam percakapannya di berita cara pemeriksaan ya, bahwa Riki Rizal itu menyampaikan seolah-olah seperti tidak ada hal yang berbahaya atau apa kan. Jadi seolah-olah seperti yang biasa. Seolah-olah bahwa ini memang dia ketahui. Nah, ini kan dugaan-dugaan yang nanti kita tunggu di persidangan supaya dibuka kan faktanya seperti apa. Seperti itu Mbak Maria. Baik, kita juga akan minta tanggapan Bang Ferdinand di sini. Selamat pagi Bang Ferdinand. Mungkin langsung saja kami masih membahas mengenai persidangan kemarin dan juga mungkin kaitannya dengan persidangan pemeriksaan saksi yang akan dijalani oleh Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo hari ini. Nah, kalau menurut Bang Ferdinand secara general terlebih dahulu, kemarin pemeriksaan saksi itu bagaimana? Dan juga nanti kaitannya dengan pemeriksaan saksi hari ini, apakah akan ada fakta-fakta baru lagi yang bisa terkuak Bang Ferdinand? Baik, terima kasih. Selamat pagi Bang Romy. Selamat pagi Pak. Ya, dari kemarin secara-secara umum ya masih berjalan seperti biasa. Belum ada hal-hal yang baru, kecuali dengan ART yang memberikan keterangan yang berbeda ya, yang tidak bisa dikonfirmasi oleh hal-hal yang lain. Jadi, pada tahap ini kita masih melihat itu masih pada tahap persiapan. Jadi, belum bisa kemudian saya memberikan komentar lebih jauh. Jadi, menurut Anda, pemeriksaan saksi kemarin belum cukup menguatkan bukti atau misalnya posisi dari Richard Eliezer ataupun juga memberatkan terdakwa Ferdi Sambo atau Putri Candrawati. Bagaimana dengan keterangan empat ajudan yang juga bersaksi kemarin, Bang Ferdi? Iya, empat ajudan hanya menjelaskan mengenai perannya yang terkait dengan situasi yang ada di rumah tersebut. Jadi, belum masuk ke dalam inti apakah itu nanti akan meringankan atau memberatkan Eliezer. Jadi, yang saya lihat disampaikan oleh Jaksa di sini itu adalah memberikan gambaran umum. Jadi, ini siapa saja yang ada di situ, kemudian peran-perannya mereka seperti apa, tetapi belum spesifik. Nanti kalau untuk lebih spesifiknya lagi, itu nanti akan dikaitkan dengan dakwaan, itu nanti akan ada di persidangan berikutnya. Baik, jadi siapa menurut Anda, Bang Ferdi, yang bisa membuktikan atau meyakinkan dari seluruh keterangan saksi yang ada selama ini? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi, menurut Anda dari keterangan saksi yang selama ini sudah dihadirkan oleh Jaksa Penutut Umum, nanti siapa yang bisa benar-benar menjadi saksi pencerah begitu ya, agar semua fakta ini bisa terang-benar, kalau menurut Anda? Kita harus jelas dulu, subyeknya siapa nih yang Mbak Maria bicarakan. Apakah itu subyeknya? Hari ini saling berhubungan semua, atau subyeknya Eliezer? Hari ini kan ada terdakwa pemeriksaan berawati dan saling saling. Saya coba jawab ya. Saya coba jawab ya. Oke, bagaimana mungkin Bang Roni ingin menanggapi, boleh Bang? Silahkan. Bahwa publik lupa. Saksi mahkotanya itu adalah Romer. Kemarin Romer itu menjelaskan secara utuh ya, mengenai sarung tangan, mengenai senjata HS yang jatuh di depan rumah durian 3, kemudian mendengar berapa letusan. Dan situ menjelaskan posisi kasusnya makin terang. Nah, di situ kan saksi Romer menyampaikan, dari Saguling ke Duren 3, itu Verdi Sambo berhenti di depan rumah, turun kemudian jatuh senjata-senjata HS. Ditunjukkan sama Jaksa, ini benar nggak senjata Almarhum HS? Betul. Itu empat-empatnya mengiakan, saksi ajudan yang bersama Almarhum. Ini udah menjadi petunjuk yang kuat ya sebenarnya, untuk menundukkan perkara pidana ini secara utuh. Kemudian mengenai penembakan. Kan hakim menanyakan, kamu dengar penembakan itu berapa kali? Lebih dari lima kali ya, dia bilang gitu. Itu sesuai juga. Yang lainnya juga menyampaikan seperti itu, seperti paham pengawal motor, seperti itu menyampaikan. Kemudian ditanyakan, kamu dengar penembakannya seperti apa? Apakah sekaligus lima atau ada jeda? Lima kali lebih, itu ada jeda atau jeda? Disampaikan bahwa ada tembakan pertama itu tiga kali, dan kemudian ada tembakan lagi. Nah ini sebenarnya kan sudah mengkerucut ini. Jadi begini, tapi kemarin kan sayang bahwa teman-teman tidak mendengar langsung ya, keterangan dari saksi ajudan ini ya. Karena ini merupakan saksi fakta ya. Seperti itu Mbak Mariam. Nah, Bang Ferdinand, ada tanggapan apakah menurut Anda memang masih kurang fakta-fakta yang terkuat? Perlu lebih dalam lagi? Tidak, tidak. Saya tidak mengatakan masih kurang. Tetapi kan itu perlu, ada penyusunan. Biasanya kan jaksa itu akan bertingkat. Akan bertingkat menyusun. Jadi semua fakta itu nanti akan digabung di awal. Kemudian ya tergantung lagi kepada terdakonnya siapa dulu yang kita, kita bicarakan di situ. Karena kan misalnya kalau kita bicarakan Ferdisambo itu, apa namanya, konstruksi kesaksiannya juga akan sedikit berbeda dengan Eliezer atau dengan Putri Candrawati atau dengan yang lain. Baik. Kalau begitu kita akan langsung berbicara dengan persidangan hari ini. Kalau kami itu adalah fokus kepada penembakan ya. Bahwa klien kami menyampaikan, iya dia melakukan penembakan. Tetapi, kan ini dibantang oleh Ferdisambo. Dia tidak melakukan penembakan. Betul. Tetapi kemarin saksi Romer, Farhan, Prayogi itu menjelaskan mengenai penembakan. Berapa kali penembakan. Dan perintah penembakan itu apakah dijelaskan juga, Bang Roni? Mungkin saya ingin mengonfirmasi. Ya, perintah itu kan sudah datang di Saudara Riki Risal. Itu di BAP. Saudara Riki Risal itu kita harapkan ini jangan berubah-ubah juga. Nah, kemudian, itu bukan perintah Sapi Bang. Kalau tidak salah itu adalah pertanyaan. Dalihnya. Enggak, perintah. Iya. Perintah. Nanti kita gali ya. Di persidangan. Begini, Mbak, perlu kita pahami. Ini Richard Eliezer ini enggak ada masalah sama Almaru. Enggak ada yang kita sudah tanya juga. Apakah Richard Eliezer ini punya masalah dengan Almaru. Kita tanya dari sidang keluarga, kemudian kita tanya dari apa namanya ART. Kita tanya lagi Ajudan. Supaya kita bisa meyakinkan Hakim bahwa sebenarnya anak ini tidak ada masalah. Kemudian hanya di perintah. Logikanya di mana kalau tidak ada perintah tiba-tiba tembak. Gitu loh. Tetapi yang kita harus fokus adalah peristiwa pidananya ya. Peristiwa pidananya terkait dengan penembakan itu. Kalau tidak di, kan mereka menyangkal bahwa tidak melakukan penembakan. Tetapi kan saksi dari Ajudan itu menyampaikan ada penembakan lima kalian. Berarti lebih dari lima kali tembakan. mereka mendengar. Itu terjelas itu disampaikan di persidangan. Menurut saya teman-teman coba lihat ya keterangan dari Ajudan ini ya. Nah disitu kan dijelaskan secara utuh. Tapi kalau teman-teman lihat di rekonstruksi. Penisambu itu sempat membuat TKP dengan menembak ke atas juga. Gitu loh. Nah ini nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Ini kan persidangannya masih ada Mbak Maria. Betul. Nanti persesuai dengan alat bukti yang lainnya nanti kita cocokin. Itu yang masih harus dikonfirmasi Bang mengenai perintah penembakan ataupun hajar. Nah itu bukti-bukti yang kami lihat juga masih belum terkuak sepenuhnya ya. Ini sebenarnya diksi. Kita masih tunggu. Ini hanya orang bermain dengan kata diksi. Tembak atau hajar. Ini hanya diksi. Tapi faktanya adalah perintahnya adalah perintah tembak dan perintah bunuh. Fakta itu yang akan kita tunggu nanti buktinya mungkin. Bang Roni ya. Kita juga tidak sabar menanti itu. Di persidangan pastinya hakim akan menggali akan mengejar saksi. Menggali Mbak Maria bukti. Ini jadi bukan hanya jadi salah kalau dibilang satu saksi saja. Baru sidang ketiga ini sudah kelihatan bahwa saksi itu tidak hanya Richard Eliezer. Saksi yang lain ini menjadi saksi petunjuk loh. Ini saksi fakta loh. Nah nanti kita tunggu persidangan berikutnya. Seperti itu Mbak Maria. Baik Bang Roni. Saya juga ingin minta tanggapan kembali kepada Bang Ferdinand di sini mungkin apalagi Bang keterangan yang bisa digali oleh para jaksa ini mengingat adanya perbedaan keterangan dari sisi Richard Eliezer dan juga Ferdi Sambo. Perbedaan keterangan yang yang dimana yang bisa diperjelas. Banyak sekali ada perbedaan. Salah satunya adalah perintah penembakan itu kemudian hal-hal yang tidak terkait langsung dengan peristiwa pembunuhan tapi misalnya saja di kejadian di Magelang dan lain sebagainya. Mungkin apalagi yang bisa dilakukan Anda sebagai mantan jaksa pastinya Anda mengetahui bagaimana kiranya jaksa-jaksa ini bisa menguak fakta-fakta tersebut. Silahkan. Itu kalau ada perbedaan seperti itu jadi misalnya nih Ferdi Sambo mengatakan Hajar dan kemudian Eliezer menerjemahkannya sebagai perintah untuk menembak. Jaksa tidak melihat secara sempit dua hal itu. Itu akan melihat konteks. Jadi interpretasi itu harus dilihat konteksnya. Itulah kenapa juga pentingnya tadi juga seperti disampaikan oleh Pak Roni kenapa ada ajudan-ajudan walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak melihat langsung penembakan itu tapi karena konteksnya itu bisa dikaitkan semua. Jadi kalau dikaitkan semua dari awal ini itu agak susah kalau disebutkan itu perintah adalah hajat. karena kalau perintah adalah hajat itu coba lihat di Kamus Bahasa Indonesia itu apakah perintah hajat itu lasing untuk orang-orang dengan logika sederhana menggunakan senjata api. Apakah itu perintah yang wajar. Jadi itu nanti yang akan dilihat oleh jaksa. Kemudian apakah kemudian Ferdi Sambu tetap ada keterangannya itu tentu saja hak seorang terdakwa tapi nanti kemudian akan dikaitkan dengan yang lain. Nah khusus untuk khusus untuk Eliasor kalau saya sendiri sebagai sebagai kalau saya jadi jaksanya saya tidak begitu suka untuk menyedangkan menyedangkan Eliasor saya akan lebih suka menyedangkan terdakwa-terdakwa yang lain karena konstruksi konstruksi Eliasor ini sedikit berbeda dengan yang lain makanya saya juga akan kalau saja di jaksa akan sulit menemukan adanya ITK jahat bersama-sama atau perencanaan bersama-sama di dalam konteks Eliasor tersebut dan kemudian juga yang namanya dakwaan itu harus dibuktikan semua elemen yang ada di dakwaan harus dibuktikan dan kemudian yang saya melihat itu adalah bagaimana bagaimana jaksa bisa menyampaikan bahwa Eliasor berdoa sebelum membunuh Eliasor berdoa sebelum membunuh tentu saja itu akan sulit dibuktikan karena yang tahu ini doa Eliasor dan apa rencananya ketika dia berdoa itu kan cuma dia sama Tuhan yang maha kuasa dan tentu saja jaksa akan kesulitan menghadirkan Tuhan yang maha kuasa sebagai saksi di sini dan itu kalau kemudian di di challenge itu akan sulit posisi seperti itu jadi agar risk kan ya kalau untuk Eliasor kalau tadi ada mengatakan akan lebih baik untuk menggali keterangan dari terdakwa yang lain berarti maksudnya adalah Ferdi Sambo dan Putri Candarawati yang akan bersidang di sidang pemeriksaan saksi hari ini lantas apa mungkin Bang Ferdinand yang akan Anda gali jika misalnya Anda menjadi seorang jaksa di sidang pemeriksaan nanti yang bisa membantu untuk terkuaknya fakta ini oke ini karena jaksa menempatkan semua dan di dalam satu satu kelompok yang sama berarti kan dawanya sama semua ini kalau tidak 340 berencana makanya kemudian apa namanya pembunuhan biasa masalahnya adalah ini gradasinya beda jadi tidak bisa tidak bisa dipukul rata antara Ferdi Sambo sama yang lain itu gradasinya beda kemudian tadi seperti saya katakan kontekstualnya juga itulah kenapa saya katakan karena gradasinya beda ini saya tidak begitu suka kalau saya akan jadi jaksanya Eliasor karena banyak elemen yang akan cukup sulit saya buktikan di pengadilan begitu Mbak baik saya terakhir akan ke Bang Roni Talapesi Bang Roni mungkin kita juga bisa mengomentari jalannya persidangan nanti yang juga kaitannya nanti juga dengan persidangan klien Anda pasti karena banyak sekali nanti nama klien Anda akan disebut tentunya di sini jadi mungkin apakah persidangan hari ini dengan pemeriksaan saksi dengan banyaknya keluarga Yosuo yang hadir akan bisa menguntungkan keadaan klien Anda atau bagaimana menurut Anda Bang Roni ya Mbak Maria kalau kami dalam kapasitas ini ya kami coba memahami situasi dari keluarga ya rasa kehilangan rasa duka jadi mohon maaf saya tidak bisa komentarin ya kalau terkait dengan menguntungkan Richard atau tidak tapi begini kami sekarang adalah fokus kepada pembelaan kami terhadap Baradae atau Richard Eliezer ini yang menarik tadi Pak Andi tadi sampaikan mengenai berdoa ya memang dalam dakwaan kami melihat ada tiga poin penting yang menjadi catatan kami dakwaan jaksa penuntut umum pada Richard Eliezer pertama adalah berdoa kedua adalah mengenai penembakan ketiga ketika menerima uang tetapi faktanya bahwa uang itu tidak pernah diterima itu hanya dijanjikan yang kedua yang mengenai penembakannya dianggap dia menegukan menembak dengan secara sadar itu bisa kita sampaikan nanti di persidangan mengenai yang berdoa ini nanti kita akan sampaikan pembelaan kami juga karena kami sudah melakukan assessment psikolog kemudian assessment psikolog forensik juga ini akan menjadi satu kesatuan apa pembelaan kami sampai nanti di alipidana nanti coba kita akan lakukan pembelaannya disitu tetapi dalam peristiwa pidana ini bahwa Richard Elaser sudah mengaku dan siap bertanggung jawab itu kami apresiasi ini bukan masalah ringan atau ini nyakuman tidak tetapi ini adalah bagaimana bisa meringankan beban dari keluarga korbat dan juga untuk meringankan beban dari klien kami sendiri karena dia mengalami trauma yang cukup dalam juga karena ini teman sendiri tidak punya masalah kemudian diperintah untuk menembak jadi menurut saya dalam proses penegakan hukum ini ada sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan bersama ada keluarga yang kehilangan kemudian ada Richard Elaser yang terancam masa depannya juga pun hancur dan ada juga pun apa namanya keluarga dari apa namanya dari keluarga korban hal-hal seperti itu menurut kami jadi catatan juga bagaimana kita mengendal kasus ini kita masih nantikan bagaimana jalannya persidangan dan juga nanti pembuktian-pembuktian lanjutan baik dari kuasa hukum dan juga jaksa penutut umum terima kasih Bang Roni Talapesi kuasa hukum Richard Eliezer juga ada mantan jaksa Ferdinante Andilolo sudah bergabung di Breaking News Metro TV salam sehat selamat menikmati